Kesebangpol Kabupaten Nili Serdang gelar sosialisasi persiapan pemilu 2019 yang dilaksanakan di Desa Butu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Merawa dan dibuka langsung oleh Kepala Kesebangpol Bapak Togar Panjaitan. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Kabit Bidang Ketahanan Ekonomi, El Simalmata, selaku Ketua Panitia. Dalam kata sambutannya Kepala Kesebangpol Bapak Togar Panjaitan mengajak para peserta untuk menyukeskan penyelenggaraan pemilu 17 April 2019 mendatang dengan sejuk dan damai. Dalam pemilu legislatif dan PPS mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan, jangan sampai terjadi perpecah belahan hanya karena beda pilihan. Karena perbedaan merupakan hal yang wajar dalam berdemokrasi. Dalam seksi tanya-jawab, Muklis Mukhtar selaku tokoh pemuda Muhammadiyah juga menanyakan. Pertanyaan saya, bolehkah anggota badan permusawaratan desa nyalek, nyalek, dan ketika ini masih dipegang dua-dua, dia nyalek, dia anggota BPD. Bagaimana sikap ini? Ketika calek yang merupakan anggota BPD ini, silahkan Bapak buat pengaduan, kami akan klarifikasi lagi ke partai politiknya. Kalau itu terbukti, dia akan didisqualifikasi ketika dia terpilih berjalanan Bukadewan. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa kalau dia sudah membuat kemalsuan data, tidak ada sanksinya. Ketika dia terpilih, nantinya dia akan didisqualifikasi. Karena tadi Undang menyebutkan bahwa anggota PNS, baik itu perangkat desa sampai kepala desa, dia tidak boleh menjadi calek. Tapi kalau ada masih ditemukan begitu, silahkan Bapak Mombor, buat pengaduan, kami akan membuat klarifikasi ke partai politik, apabila itu terbukti, dia akan didisqualifikasi ketika dia terpilih menjadi anggota Dewan. Dari Dili Serdang, Sumatera Utara, Aginting memberitakan.